Intro Raffi Ahmad tunjukkan foto perempuan diduga selingkuhan Rizky Bilar ke Irfan Hakim Dikutip dari tribun Batam.id Raffi Ahmad dan Irfan Hakim ikut buka suara terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kucora. Dua presenter ini terbilang cukup dekat dengan pasangan suami istri itu. Sebulan lalu, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim bahkan sempat berbincang dengan Lesti di program FYP Trans 7. Saat itu Rizky Bilar juga turut hadir sebagai bintang tamu. Mereka berbincang dengan hangat dan terlihat bahagia. Sama sekali tak ada yang menyangka jika Lesti dan Bilar yang biasanya terlihat mesra itu justru tersandung masalah pelik. Apalagi selama ini Rizky Bilar terlihat begitu sayang dan perhatian dengan istrinya. Baru-baru ini, Raffi dan Irfan menyentil soal kasus KDRT itu di program FYP Trans 7. Bahkan Raffi Ahmad sempat menunjukkan foto perempuan yang diduga selingkuhan Rizky Bilar. Foto yang menampilkan sosok perempuan itu dia tunjukkan pada Irfan. Tadi foto yang lu tunjukin yang diduga selingkuhannya itu, itu lu dapet dari mana? Tanya Irfan. Namun begitu, Raffi mengaku belum bisa memastikan apakah foto yang sempat ditunjukkannya itu adalah selingkuhan dari Rizky Bilar. Sebab ia juga mendapati foto tersebut dari media sosial yang belum dikonfirmasi oleh pihak Rizky Bilar maupun Lesti. Ada beredar di Instagram kan diduga selingkuhannya, ada wanita yang diduga selingkuhannya katanya. Ucap Raffi. Cuman ini masih berita-berita yang belum tahu kebenarannya, sambungnya lagi. Irfan Hakim lantas mengenang momen saat Lesti dan Rizky Bilar hadir sebagai bintang tamu di program itu sebulan lalu. Presenter itu tak pernah membayangkan kalau kejadian ini akan menimpa rumah tangga Lesti dan Bilar. Bahkan Irfan Hakim mengaku tak sadar pernah bertanya soal hal-hal yang menyangkut masalah rumah tangga saat Lesti hadir sebagai bintang tamu. Kadang kita gak sadar apa yang kita ucapkan ya. Gua aja kaget ternyata kita pernah nanya gitu, kata Irfan. Raffi Ahmad pun mencoba menetralkan suasana lantaran pihak Lesti dan Bilar belum memberikan klarifikasi. Tapi sampai detik ini belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak, kata Raffi. Ini kan masih berita yang belum tahu kebenarannya. Lanjutnya. Senada dengan Raffi Ahmad, Irfan Hakim pun mencoba menanggapi masalah ini dengan bijak. Dia juga mendoakan agar masalah yang dialami Lesti dan Bilar segera rampul. Kita tunggu aja bagaimana perkembangan berikutnya. Kita doakan yang terbaik buat mereka berdua, tutur Irfan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.